Hai pagi ini sarapannya lauknya sederhana ya teman-teman nih ada rebusan kenikir timun muda juga yang direbus Hai tempe goreng sama ikan asin ya enggak ketinggalan yang menambah selirang makan ini ada sambal mentah ya Hai ini habis rebus daun kenikir ya temen-temen Hai sama mukus timun ya timunnya beli di pasar kemarin satu kilo 5.000 kalau daun kenikirnya nih ngambil di kebun belakang ya seger sekali hijau yang warnanya ya hai 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 Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel kuekawati Bali hari ini ketemunya pagi hari ya teman-teman hari pertama ini bikin video di Bali soalnya habis datang dari Jawa di Jawa kayaknya ada sekitar tiga minggu ya teman-teman ini video pertama semenjak pulang dari Jawa ya yuk ikutin keseruanku ya teman-teman ini mau sarapan pagi tapi sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe gimana kabar teman-teman semuanya tentunya sihat walafi atas ruang suatu apapun ya semoga rezeki nya dilancarkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin ini lagi bikin sambal mentah ya teman-teman cabai tomata isi bawang merah satu ya mentah ya terasinya dibakar gula garam sama micin ya ini kulupannya daun kenikir udah matang tadinya masaknya yang tadi ya sama ini timurnya cukupus ya jangan lupa sebelum makan bismillahirrahmanirrahim ini makannya sarapannya di dapur ya teman-teman habis masak langsung mandi dari disini kalau kurupan kenikir memang cocoknya sambalnya mentah teman-teman teman-teman timunnya mudah sekali ya teman-teman murah nih sekilu lima ribu ya di pasar kemarin ini dibalik sekitar jam setengah sebelas ya teman-teman jadi nanti nggak usah makan siang ya hmm 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 ini kemat sekali kalau makan sama sayuran ya teman-teman pokoknya sedikit cerita ya kemarin waktu nikahkan anak itu tuh di Jawa ada tiga minggu ya teman-teman sekitar dua hari yang lalu udah balik ke Bali ya ini vlog pertama di Bali ya setelah pulang dari Jawa bosen di Jawa makan daging terus daging sapi soalnya motong sapi sendiri ya saya sampai sini kepinginnya makan pulupan ya teman-teman terselah pulupan misalnya asin timpil sambal mentah cukup sekalian minta doanya untuk anak mito ya teman-teman mudah-mudahan langgang samawa dunia akhiratnya jangan sampai pisah diecara hai 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 penikirnya juga mudah-mudahan kalau penikirnya enggak beli ya teman-teman ngambil di belakang rumah udah habis teman-teman ya udah kenyang ini ya aku akhiri dulu ya teman-teman videoku hari ini jangan lupa kita saling mendoakan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT jangan lupa juga like comment subscribe channel YouTube aku ya teman-teman besok ketemu lagi dengan videoku yang terbaru berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh